Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia membuat klarifikasi terhadap informasi dari Wikileaks terkait dugaan korupsi pencetakan uang rupiah di Australia yang mengaitkan dirinya dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Tudingan Wikileaks ini diberitakan oleh salah satu media online di Indonesia. Dalam berita itu disebutkan bahwa Wikileaks mengungkap dugaan korupsi sejumlah pemimpin Asia, seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Dari beberapa tokoh itu disebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri. Kasus yang dikaitkan dengan SBY dan MEGA adalah kasus pencetakan uang rupiah pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 550 juta lembar pada tahun 1999. Dalam tangkapannya, SBY menegaskan saat itu ia dan Megawati belum menjabat sebagai presiden. Lagi pula, urusan mencetak uang merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan kewenangan pemerintah. Karena sangat sensitif dan menyangkut kehormatan dan harga diri, Baik Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia, maupun saya sendiri, maka saya mengambil keputusan tadi pagi untuk melakukan sesuatu.